Selamat malam Bapak Ibu sekalian, saya hormati pimpinan Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia, saya hormati juga Ketua Anggota DPR kita Bapak Martinus Marius. Bapak Ibu sekalian atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia perkenankan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-52 kepada GKRI. Jadi, dalam tradisi gereja perayaan ulang tahun seperti ini biasa juga dikenal dengan jubileum dan jubileum ini berakar dari imamat 25. Dalam tradisi ini jubileum atau perayaan ulang tahun dimaknai juga sebagai tibanya hari Tuhan. Jadi kita sedang merayakan hari Tuhan. Dan dalam jubileum itu, mengakui tiba hari Tuhan berarti kita sedang berjuang untuk membebaskan mereka-mereka yang terbelenggu. Mereka-mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan, oleh penderitaan dan sebagainya. Seperti khot Bapak Sekum tadi, Injil diberitakan bersama roti dibagikan. Maka makna jubileum, makna berulang tahun adalah juga kesediaan berbagi, menjadi sesama bagi orang lain. Kalau tidak, nah ini bahaya. Saya bukan mau mengancam. Tapi kalau tidak, Nabi Amos berkata, enyahkan segala bentuk perayaanmu. Lagu gambusmu aku tidak mau dengar. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti sungai dan kebenaran mengalir. Oleh karenanya, ibadah ulang tahun kita ini, kita mensyukuri rahmat Tuhan yang luar biasa. 52 tahun GKRI, banyak suka duka, jatuh bangun kita alami. Tapi toh Tuhan tetap beserta dengan kita. Oleh anugerahnya. Dan sebagai ungkapan syukur kita, kita menjadi sesama bagi orang lain. Hidup berbagi. Dan tidak kebetulan bahwa hari ini perayaan kita dirangkaikan dengan perayaan Natal. Natal juga semangat berbagi. Natal juga semangat untuk menjadi sesama bagi orang lain. Karena Tuhan yang maha agung itu, yang maha mulia itu, merendahkan diri menjadi sesama bagi kita. Agar kita mampu menghampiri hadiratnya. Maka keduanya klub. Dan tahun ini, tema Natal nasional kita adalah kemuliaan bagi Allah. Dan damai sejahtera di bumi. Ada dua perhatian di sini. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekum. Kemuliaan itu hanya bagi Allah. Tapi kita sering sekali mengkorupsi kemuliaan Tuhan. Ini istilah baru yang saya coba kembangkan beberapa bulan terakhir ini. Kita punya kecenderungan mengkorupsi kemuliaan Tuhan bagi diri kita. Dan olehnya tema ini tidak mengingatkan kita. Kecenderungan mengkorupsi kemuliaan Tuhan itu harus kita tanggalkan. Dan yang kedua tentang damai sejahtera. Kita semua, saya yakin Bapak Ibu sekalian, saya yakin semua warga GKRI. Merindukan dan mendambakan damai sejahtera. Tidak ada seorang pun manusia di dunia yang tidak mendambakan damai sejahtera. Tapi dalam kenyataannya, perjalanan hidup kita semakin jauh sering sekali dari damai sejahtera. Perang terjadi di mana-mana. Ukraina, Soviet, Israel, Hamas. Konflik juga terjadi di Indonesia. Papua sampai sekarang masih bersimbah darah. Masih kum, tahu betul daerahnya. Masih bersimbah darah. Kita semua menginginkan damai sejahtera. Tapi yang kita lakukan sering sekali, bukannya mendekatkan diri kepada damai sejahtera. Itu kenapa? Kata Paulus dalam Roma 7 ayat 15 dan 17. Bukan apa yang aku kehendaki, yang aku lakukan. Tapi apa yang aku benci, itu yang aku lakukan. Bukan damai sejahtera yang aku lakukan. Tapi apa yang aku benci, yang tidak damai, itu yang aku lakukan. Kenapa? Kata Paulus, karena ada dosa yang menghimpit saya. Dosa itu yang terus menerus menggerus keinginan untuk damai sejahtera itu. Tetapi Kristus datang di dunia menyapa kita semua untuk menghilangkan dosa, kuasa dosa itu. Dan olehnya doa saya untuk GKRI, biarlah kuat kuasa roh kudus bersemayam di hati kita semua. Sehingga kekuatan dosa itu enyah dari kehidupan kita. Sehingga kita melakukan sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Dan bukan apa yang kita benci, itu yang kita lakukan seturut dengan doa Paulus itu. Tuhan beserta kita memasuki 2024. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di 2024. Tapi saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin sebentar lagi kita akan mengakhiri perayaan ini. Tapi yakin dan percayalah berkat Tuhan, pengasihan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Berkatnya selalu baru dan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Semoga GKRI menjadi pembawa damai di tengah-tengah bangsa kita. Terutama ketika kita menjelang pemilu 2024. Semoga pemilu kita damai. Dan kita semua tidak mengorbankan diri dalam politik uang, politik sektarian. Tapi dalam keluaran 18 ayat 21, pilihlah di antara bangsa itu. Mereka yang cakep. Ada empat kriteria untuk memilih. Berdasarkan, bukan berdasarkan saya, tapi berdasarkan keluaran 18 ayat 21. Pilihlah yang cakep, benci kepada pengejaran suap, dapat dipercaya, dan takut akan Tuhan. Jangan terpesona oleh janji-janji. Janji-janji mudah diucapkan, tapi periksa setiap calon lewat track recordnya. Lewat rekaman hidupnya. Empat kriteria itu ada enggak dalam rekod, dalam perjalanan hidupnya. Sekali lagi janji-janji mudah diucapkan, tapi track record, jejak rekam hidup itu bisa diuji, bisa dipelajari. Semoga kita semua menjadi pemilih yang cerdas di 2024 ini. Supaya damai sejahtera nyata di Indonesia lewat pemimpin-pemimpin yang kita pilih, yang sesuai dengan apa yang dikatakan keluaran 18 ayat 21 itu. Tuhan beserta kita semua. Terima kasih.